Setelah teman-teman belajar beberapa bagian dasar termasuk tipe data dan juga pengkondisian pada bahasa program Kotlin ini, program teman-teman akan semakin panjang dan semakin lama semakin sulit untuk kita baca. Karena itu kita membutuhkan fungsi atau function. Fungsi gunanya kita akan membagi program kita ke bagian-bagian kecil yang bisa kita panggil satu persatu nantinya. Dia kalau bahasa resminya adalah gabungan dari beberapa statement yang kita bagi ke kelompok-kelompok. Statement itu sekedar baris-baris seperti kita membuat variable A sama dengan 10, ini bisa kita sebut statement termasuk ketika kita membuat pengkondisian if, ini kita bisa sebut satu statement juga. Nah statement-statement ini agar lebih rapi dan lebih mudah dibaca nantinya kita bagi ke beberapa fungsi atau bahasa Inggrisnya adalah function. Sebagai contoh kita mau membuat program yang menggambar segitiga berwarna misalnya. Maka saya akan membuat sebuah fungsi yang bernama gambar segitiga. Cara untuk membuat fungsi sendiri seperti yang teman-teman lihat ini, ini adalah fungsi dari main. Nah untuk membuat fungsi buatan kita sendiri, kita menambahkan kata kunci fun atau dari singkatan function, lalu nama fungsi yang mau kita buat, diikuti buka dan tutup kurung bulat, lalu buka tutup kurung kurawal seperti ini untuk statement yang mau kita masukkan. Di dalam fungsi ini kita bisa memasukkan berapapun statement yang kita mau. Sebagai contoh kalau kita mau menggambar segitiga, ini perintah meta aja misalnya saya mau gambar garis pertama, begitu juga garis kedua dan garis ketiga. Jadi kita nggak benar-benar menggambar, cuma perintah-perintah aja yang bisa kita lihat teksnya nanti. Ini adalah satu fungsi yang kita sebut gambar segitiga. Cara memanggilnya, kita tinggal menambahkan namanya gambar segitiga seperti ini. Jangan lupa buka tutup kurungnya. Kalau teman-teman lihat ada warna merah dan bar merah di sebelah kanan, berarti ada error di sini, kita perhatikan lagi. Namanya di sini adalah gambar segitiga, padahal yang kita mau adalah gambar segitiga. Nah kita bisa menghilangkan errornya. Saya akan bikin fungsi kedua karena tugas kita membuat segitiga berwarna, maka saya akan memberi fungsi baru yang saya beri nama warna segitiga. Nah kalau kita membuat fungsi yang belum ada, pendeskripsian fungsinya seperti ini kita bisa klik kanan, lalu memberikan perintah kepada IntelliJ create function warna segitiga. Dia akan membuat fungsi warna segitiga untuk kita di sini, dengan tuduhnya apa yang mau kita lakukan. Bisa kita hapus tuduhnya. Sama seperti sebelumnya, saya hanya akan memberi warna di sini, misalnya proses mewarnai, titik-titik-titik, seperti ini, dan seterusnya. Jadi saya sudah punya dua fungsi, yang pertama saya menggambar segitiga, yang kedua saya mewarnai segitiganya. Terakhir saya mau nge-print, kalau segitiga berwarna berhasil dibuat. Kita coba jalankan programnya sekarang. Kita tunggu sedikit, compile. Yap, ini dia teman-teman lihat gambar garis pertama, garis kedua, garis ketiga. Tulisan mewarnai dua kali sebelum segitiga berwarna berhasil dibuat. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, fungsi ini sama persis kalau bagian-bagian kodenya ini kita masukkan ke dalam sini mengganti fungsinya. Tapi karena nanti terlalu banyak di dalam fungsi mainnya atau akan sulit dibaca, maka jauh lebih baik kita pisahkan menjadi fungsi-fungsi atau kelompok-kelompok tertentu. Di mana fungsi ini kita berikan nama yang relevan. Nama yang relevan, artinya kita bisa mendebak apa sih tugas atau statement-statement yang ada diisi fungsinya ini dari namanya saja. Misalnya saya beri nama gambar segitiga, oh berarti tugasnya dia menggambar segitiganya. Begitu juga dengan warna segitiga, dia tugasnya adalah mewarnai segitiganya. Nah, nanti setelah beberapa perintah ini dijalankan, baru dia ngelakuin apapun yang ada di bawah fungsi-fungsi tersebut. Dia tetap menjalankannya sesuai urutannya. Itu dia dasar dari function pada Kotlin.